Oh ya, ini iklan buku saya. Saya ada, yang saya ceritakan tadi ada di buku saya nih, saya bisa jadi profesor ya, itu inspirasi. Baik, Profesor Pami Amhar, Masya Allah, ilmunya sangat luar biasa sekali. Baik, untuk seluruh peserta, sebelumnya mari kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada guru kita, yaitu kepada Profesor Pami Amhar dengan memberikan tepuk tangan. Pastinya ilmu yang beliau sampaikan sangat beranfaat sekali untuk kita semuanya. Dan sekarang kita akan membuka sesi tanya-jawab. Jadi untuk kepada seluruh peserta yang ingin bertanya berkaitan tentang seputar poliglot, yang berkaitan tentang ilmu kebahasan, boleh ditanyakan. Baik, kami persilahkan. Atau yang ingin bertanya melalui chat juga bisa, silakan disampaikan. Silakan khusus untuk tiga penanya, tercepat ya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Oke, kami persilahkan kepada Fatimah Tuz Zahra. Ya, sebelumnya terima kasih sudah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin, apa itu namanya, ya sharing sekaligus tanya. Jadi kan, apa itu, ya tertarik, ya belajar bahasa banyak itu. Ya, apa itu, belajar bahasa Jepang, kemudian bahasa, ya sedikit-sedikit bisa, Jerman, lalu Rusia, Ukraina itu cuma bisa baca hurufnya saja. Kemudian juga bahasa Arab juga wajib kan, karena itu bahasa, ya agama kita begitu. Tapi, kadang-kadang itu, ya ada komentar, ya kak, kamu itu belajar, apa itu, sudah lah, jangan belajar bahasa lain, mau bahasa Arab, bahasa Arab itu aja masih, apa itu namanya, belum ahli gitu, jangan mentang-mentang lah. Ya, jadi seakan-akan, apa ya, memupuskan mimpi gitu. Jadi, apa itu, jadi poliglot. Kemudian, apa, dakwah di Indonesia aja gitu. Ya, seperti itu pertanyaannya. Jadi, bagaimana agar bisa, apa itu namanya, membuat motivasi untuk belajar poliglot gitu. Sama juga, kalau belajar bahasa itu, yang terpenting bisa berbicara, komunikasi, atau grammarnya begitu. Terima kasih. Baik. Langsung jawab nih. Iya, boleh, Pak Prof. Oh, ya. Ya, saya kira, kalau pengalaman saya, saya belajar bahasa itu, karena saya memang akan bersinggungan, atau bertemu dengan orang dari daerah, dari negeri, atau daerah itu. Jadi, saya, saya baru belajar bahasa Jepang, kalau ketika saya mau ke Jepang, saya baru belajar bahasa Rusia, terus saya mau ke Rusia. Saya enggak merasa, enggak merasa, sekarang ini ya, misalkan ya, saya enggak merasa pengen ke Somalian, mengapa ini bahasa Somalian? Manfaatnya apa ya? Atau belajar, ya mohon maaf ini, kalau suariti ya, belajar bahasa Mesir kuno, buat saya apa manfaatnya? Iya, benar. Jadi, kalau saya pernah bertemu dengan orang, ya memang dia tertarik dengan arkeologi. Memang perlu, kalau arkeologi perlu lah ya. Saya pernah ke Mesir ya, saya mengagumi itu, saya masuk ke musim Mesir kuno itu, ada banyak tulisan-tulisan pakai bahasa Mesir kuno, pakai hierogrip, yang saya enggak ngerti itu arti apa. Nah, kadang-kadang menarik juga ya, dan sekarang untuk melihat itu, enggak usah ke Mesir sih, saya cari di Google juga banyak ya, bisa seperti itu. Jadi, ya tergantung kita mau kita kerjakan apa, ini kan waktu kita berharga ya, waktu kita terbatas, sehingga kita harus bikin skala prioritas, jadi kalau ingin jadi polyglot tadi ya, kita mesti cari dulu motivasinya apa, tujuannya apa. Saya dulu belajar bahasa Belanda, itu karena punya penfriend ya, waktu saya SMA itu, belum keluar negeri ini, saya punya sahabat pena ya, dulu belum ada email ya, tahun 80-an belum ada email, saya punya sahabat pena dari Belanda ya. Dia duluan yang ngirimin surat saya, jadi saya dulu pernah dimuat di majalah remaja ya, saya dulu suara lomba karak ilmiah remaja, terus dimuat di majalah remaja, terus ada yang kirim surat itu dari Belanda, dia pakai bahasa Indonesia loh dia, kayaknya masih punya family orang Indonesia gitu kan. Nah, ketika saya di Austria, saya lebih dekat gitu kan, saya belajar bahasa Belanda, karena saya pikir dari Austria ke Belanda itu enggak jauh ya, paling cuma seribu kilometer, enggak jauh. Dan ternyata bahasa Belanda itu dekat dengan bahasa Jerman. Kalau ada orang Belanda ngomong, saya bisa nangkap maksudnya apa. Tapi kalau ditulis memang beda ya. Nah, ini nyambung juga dengan pertanyaan berikutnya tadi, bahwa yang penting apa? Yang penting memang bisa komunikasi. Nah, komunikasi itu, kalau sekarang ini ya, itu yang lebih penting adalah bicara. Karena kalau tertulis itu ada Google Translate ya, di Microsoft Word juga ada sekarang, fungsi Translate, jadi mudah sekali kalau, bahkan saya kan punya Facebook ya, punya laman Facebook, itu teman-teman saya orang Thailand, orang Mesir, itu ngikutin itu. Paham ya? Karena sekarang di Facebook gampang sekali Translate langsung keluar. Jadi kadang teman-teman saya di Translate itu langsungnya ikut-ikut ini. Saya bikin satu sepakai bahasa Indonesia itu, dia ikut komen gitu kan. Ini Mr. Royal Citraden ini ikut komen nih. Jadi kalau ketemu memang harus, yang penting bicara sih ya. Jadi tulisan sekarang nomor dua, karena tadi tulisan sekarang bisa dibantu dengan teknologi. Kalau bicara, sudah ada teknologinya, tapi tetap masih terbatas ya. Sudah ada sekarang, jadi ada iklannya tuh, bahkan kita bisa, ada couple ya, pasangan gitu. Suaminya orang Perancis, istrinya orang Cina, orang mana gitu kan. Masing-masing ngomong dengan bahasanya, dan ngerti. Karena dia pakai earphone gitu ya, terus perdengarkan ke ini, suara yang masuk itu langsung di Translate otomatis, terus dengarannya sudah suara ini. Jadi itu sudah ada teknologi ini. Di Mekah juga sudah dipakai ya, jadi Houdba Jumat itu kita bisa dengerin di Translate otomatis langsung masuk ke handphone, handphone kita ada website dikasih tahu, website ini keluar, jadi kita Houdba itu bisa keluar dalam bahasa yang kita mengerti. Itu otomatis ya, nggak dibacain orang ya. Tapi kadang-kadang nggak berfungsi juga sih, nggak pas gitu. Jadi tetap kita perlukan tadi. Minimal kalau tadi, kalau ada darurat ya, nggak ada teknologi, nggak ada internet, nggak ada HP itu, tetap ngerti lah gitu. Kira-kira begitu ya, mudah-mudahan tidak puas ya. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Prof. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, bahasa Mesir kuno itu seperti apa? Sedikit saya contohkan, M. Khateb. Nah itu bentuk bahasa Mesir kuno, artinya adalah halo. Baik, langsung saja kita kepada penanyaan kedua, kami persilahkan kepada saudara M. Lutfi Abdurrahman. Baik, diperisilahkan. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, jelas. Oke, mohon izin untuk berbicara, saya ingin bertanya ke Pak Prof. Fahami Amhar ya, terkait bahasa. Sedikit cerita juga bahwa saya seorang mahasiswa dan juga di daerah saya juga mengikuti ajang duta bahasa, sehingga akses untuk, motivasi untuk menjadi seorang poligia itu juga lumayan besar. tetapi ada beberapa kendala yang saya hadapi di mana ketika memahami suatu bahasa dan berusaha untuk mengomunikasikannya itu sedikit terkendala, terutama dari aksen dan sebagainya lah. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Fahami, apakah ada cara cepat ya untuk menguasai suatu bahasa atau butuh proses yang cukup lama untuk menguasai atau mempelajari suatu bahasa? Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, misalkan kita di sini ingin menjadi seorang poliglot tingkat pemula, belum advance, bahasa apa yang boleh pertama kita pelajari agar, selain bahasa Indonesia, agar kita bisa sedikit demi sedikit menjadi seorang poliglot. Itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Pak Profesor, kami persilahkan. Ya, proses melajari bahasa itu yang paling penting adalah praktek. Jadi, grammar itu mendukung pelan-pelan. Memang grammar perlu, terutama kalau sudah mau nulis itu perlu. Biar nggak salah paham, biar nggak salah. Dan ngomong pun grammar perlu lah pelan-pelan. Tapi kalau seandainya tidak presisi, itu masih dimaafkan. Orang asing, walaupun orang native, orang Amerika, orang Inggris, itu paham kok kalau kita nggak, bahasa Inggris itu bukan bahasa kita. Sehingga salah-salah sedikit itu dipaham. Selain itu kayak mengatakan, kan kalau misalkan past tense-nya, misalkan I was, kan I was itu kan past tense ya. I was in the bathroom. Saya kemarin. Tapi kalau kita bilangnya I am yesterday in the bathroom, mereka paham kok itu nggak apa-apa. Bukan I was, I am. Salah, tapi paham mereka. Nggak masalah. Jadi, yang penting itu komunikasi. Makanya belajar bahasa, yang penting praktek dulu sampai Anda percaya diri. Praktek. Sekarang mudah sekali ada Omei TV. Bukan saja Omei TV, itu random. Tapi itu random. Random kok mana-mana. Nekat saja. Zaman saya dulu nggak ada kesempatan itu. Sekarang ada Omei TV. Banyaklah di internet itu yang nggak gitu. Atau ada komen saja di Facebook-nya orang, atau apa, TikTok-nya orang. Itu luar biasa. Sampai kita kira-kira percaya diri, ngomong, baru kemudian beralih ke bahasa yang lain. Jadi, ini juga sekaligus jawaban di beberapa pertanyaan di chat ini. Jadi, memang kita kalau mau jadi polyglot, harus satu bahasa dulu. Satu bahasa sampai, ya kalau bisa cukup mapan. Nggak harus advance sekali. Saya dulu bahasa Jerman itu merasa cukup mapan itu sebulan. Tapi intensi. Kalau masuk kuliah belum cukup. Sebulan itu sudah 300-400 kata lah, kira-kira. Tapi kan prakteknya di sini susah. Kita lima bulan, lima jam belajar tiap hari, seminggu lima hari. Tapi kan environment-nya bukan environment bahasa itu. Itu agak susah memang. Kita mesti menciptakan sendiri, environment yang bagus. Kalau bahasa Inggris itu, Indonesia ada desa bahasa Inggris, di Kediri, di Pare Kediri. Itu memang environment-nya dibuat sedemikian. Mereka satu-satu di satu sepakat di bahasa Inggris. Di tempat lain agak susah. Kemudian juga untuk menghafal, sekali itu juga pertanyaan di chat ini, menghafal kosa kata ini. Kosa kata itu akan mudah kita hafal kalau kita pakai. Kalau nggak dipakai ya susah. Anda mau ngapalin nama-nama makanan, nama-nama bahasa, ya susah lah kalau nggak dipakai. Tapi kalau langsung masuk rumah makan. Saya aja dulu ya. Saya itu karena faktor finansial. Di Austria itu barang-barang mahalnya minta ampun. Mahal sekali lah di sana itu. Jadi hari pertama itu sudah shock saya. Wah mahal banget. Jadinya saya jarang masuk restoran. Masuk kantin kampus saya selama 10 tahun itu nggak sampai 20 kali. Banyakan masalah sendiri saya. Lebih jelas. Jadi kalau lihat menu di kantin itu ya banyak nggak ngerti saya. Meskipun saya bisa bahas Jerman. Tapi kalau di supermarket, hafal saya. Ini bahasa untuk ada sekian puluh item itu saya insya Allah tahu. Nggak akan keliru. Ketika saya ke Jepang, saya dihajari juga. Ini kalau mencari menu yang, mencari makanan di supermarket yang seperti apa. Itu hafal, lama-lama hafal. Kanjinya seperti ini. Kalau seperti ini babi ini artinya. Tapi kalau nggak dipakai ya pasti lupa lagi. Jadi mulai dari kata-kata yang ada dalam hidup kita. Jangan cari yang lain. Banyak orang itu khawatir. Sama ini. Untuk memudahkan yang suka itu, kita mesti baca komik tadi ya. Komik Doraemon, komik apa. Yang gampang-gampang aja. Asterix, apa gitu. Atau kalau mau agak advance ya membaca novel yang agak advance juga ya. Kalau dulu itu ada novel lima sekawan ya. Enid Blyton ya. Itu yang bahasa Inggris terkenal. Saya membaca Enid Blyton yang bahasa Indonesia. Terus saya beli, saya cari bahasa Inggris. Itu kosa kata cepat nambah itu. Karena kan ada yang khas kan. Atau bahasa Harry Potter. Sekarang yang modern Harry Potter. Harry Potter yang bahasa Indonesia cari yang bahasa Inggris. Itu cepat sekali hafal itu. Ini kata ini artinya. Kira-kira begitu lah. Cara mengambilkan kosa kata ini. Silahkan ke Anda lagi. Ya, baik Pak Prof. Karena juga kita mengingat waktu. Dan Alhamdulillah sekarang sudah pukul 21.00. Apabila jam 9.00. Pasti pertanyaan teman-teman semua. Sini sangat banyak sekali yang bertanya. Ini sangat luar biasa. Terima kasih.